Setelah guyuran hujan deras menerpa wilayah Kabupaten Karanganyar dalam dua hari terakhir, menyebabkan sungai Bengawan Solo meluap dan mulai menggenangi permukiman warga. Air luapan sungai menggenangi puluhan rumah dan sebuah rumah ibadah di desa Ngeringo, kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar. Bahkan ketinggian air di sejumlah tempat telah mencapai 1 meter. Sirene tanda peringatan dini juga terus menyala dan berbunyi. Hingga senin siang, debit air terlihat terus mengalami kenaikan. Menurut Kepala Pelaksana Harian BPBD Kabupaten Karanganyar, saat ini masih ada warga yang bertahan di rumah mereka, meskipun pemerintah telah menyiapkan lokasi pengungsian. Untuk mengadakan tindakan lebih lanjut, kita mengamankan jiwa dulu. Artinya untuk tempat pengungsian juga sudah kita siapkan. Tinggal nanti bagaimana untuk memberikan pengertian kepada warga untuk cepat mengungsi, manakala situasi tidak mempunyai untuk ditempati. Pemadaman itu bisa dilakukan oleh PLN separuh, karena mengingat ada beberapa warga yang masih nekat tinggal di rumah, sedangkan situasi tidak memungkinkan untuk tinggal. Sehingga kami harapkan, sebenarnya kami mengharapkan, untuk bisa secepatnya ke tempat pengungsian. Namun demikian pemahaman warga yang sampai saat ini belum bisa menerima, tapi kita menunggu perkembangan lebih lanjut. Sementara itu, ketinggian debit air sungai Bengawan Solo di tempat pemantauan air juruk yang berdekatan dengan lokasi banjir pada Senin pukul 1 dini hari berstatus siaga merah. Dari Karanganyar, Wahyu Enro, INews melaporkan.